selamat pagi sahabat bonsai semuanya hari bonsai art nah kegiatan pagi hari ini setelah hujan ini ada sedikit kegiatan untuk bahan sancang yang awalnya ini dari wahong terus tak sambung dengan sancang dari beberapa cabang disini sudah saya lakukan pemotongan ada satu yang masih saya besarkan untuk kedepannya disini ini masih akan ada lanjutan untuk memanjangkan dari bahan ini sedikit merubah bentuknya untuk saat ini memang ini diperlukan sebelum ini menjadi tambah besar tentunya ini nanti akan ada pengurangan dari beberapa cabang yang di atas ini ada yang sudah saya cangkok untuk pembibitan berikutnya ini mulai musim penghujan jadi ini terlihat sangat segar sekali subur sekali untuk daun-daunnya yang tumbuh mulai hijau beda dengan kemarin ketika masih sangat gering sekali cabang ini sudah saya cangkok atasnya ya jadi nantinya rencana disini mau saya potong tapi ini masih akan dilanjutkan untuk cabangnya walaupun tidak banyak biar ini nanti tidak keberatan untuk menupangnya karena ini nanti mau direbahkan ini batang ini ini ke atas selamat menikmati biar kena sinar matahari ini ya jadi dikurangi beberapa ranting yang tidak diperlukan terus daun-daunnya ini juga di rontokin yang di batang biar ini tidak ketutup jadi bahan yang akan dilakukan ini ya untuk perbaikan bukan perbaikan tapi ini melanjutkan program berikutnya itu ini ya ini mau dipanjangkan masuknya ini mau diluruskan agak direbahkan untuk itu ini harus ditangani dengan cara disini nanti dilakukan sedikit potong via seperti yang sudah saya lakukan ini ini dulu lurus sekarang sudah mulai lihat membengkok seperti ini bekasnya disini masih ada ini ada dua yang saya lakukan V untuk dari sampingnya itu ya karena disini mepet dengan pager jadi sedikit terganggu untuk ketika melanjutkan program-program terutama untuk cabang-cabangnya nah disini yang akan dilakukan perubahan gerak batang yang sudah besar di ambil geraknya disini nanti supaya disini nanti ada tekuan sini ya ini kan mulai ke atas ini ini dulu waktu mau besarkan disini terus untuk tekuan kemarin memang kurang panjang jadi bentuknya setelah besar seperti ini ini adalah salah satu cara gimana untuk menekuk batang besar contohnya dari jenis sampai nanti bisa diteku selamat menikmati selamat menikmati disini ada dua untuk saat ini nantinya kita lakukan lagi disini sebelumnya ini harus dilatih dulu untuk ditekuk-tekuk ini ya pelan-pelan agar tidak patah jadi disini masih nyambung ya ini rencana mau digerakkan ke bawah sini dulu mulai ada pergerakan selamat menikmati ini untuk posisi berikutnya jadi kalau saya potong terus saya lanjutin lagi ini sepertinya lama banget ya karena ini prosesnya ini udah sangat lama sekali apalagi dari membesarkan dari sepatang ini sudah ini sudah sancang ini sudah sancang ini ya kalau disini wahong ini yang besar ini nah karena sudah beberapa kali saya lakukan percobaan sudah berhasil ini harapannya bisa berhasil lagi selamat menikmati untuk sementara itu dulu ya teman-teman kita tunggu beberapa bulan ke depan untuk melihat perkembangannya lalu untuk cabangnya yang di atas ini tetap hilos pucuk terima kasih terima kasih terima kasih